Alright, balik lagi di per Yamahaan Per Yamahaan lagi ya Bersama instruktur Yamaha Tercinta ya Tapi beneran ya Mungkin teman-teman, ah ini bohong nih bukan instruktur Yamaha Bener ya? Bagas ya, bisa dicari ya Bisa dicari, bisa daftar juga ya Bisa daftar ya Kalau teman-teman yang mau kursus di daerah Bekasi Di Yamaha bisa ketemu saudara Bagas Siapa? Bagas siapa? Bagas Kamasuara Ngeri banget Nah ini nih ya Jadi full sudah lengkap kita review Per-Pasifikannya Dari 212 lah 611 Ini seri paling murahnya ya Iya, 112 112 Harganya berapa? 2 jutaan ya 2 jutaan, 2,3an lah Barunya Barunya 2,3an, secondnya masih nyentuh 2 juta Serius? Berapa nih secondnya? 2 jutaan? Gokil memang Yamaha 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 balik lagi sekarang Yamaha bro Seperti yang sudah-sudah Yamaha emang Waduh Ada yang komen kan di video Yamaha itu kan Yamaha di Tokped nomor 1 ini yang bintangnya Saya check out aja Balik lagi, ini Yamaha bro Mau ngomong apa gitu? Gue nggak usah review pun laku Yamaha men Laku ya? Laku aja ya 212 udah laku ya? Udah hilang semua udah ada beberapa biji Cepat gitu Yamaha bro Sekali lagi Yamaha emang Sulit untuk ditaklukkan Yamaha Di depan terus Di depan terus Mau ngomongin gitar kek Ngomongin Apa Drum Drum juga Yamaha ada ya Ada drum elektriknya Terlaris kan DTX DTX Terus Yang Drum pad gitu Juga laku Yamaha Drum akustiknya juga laku Gila ya Gila emangnya Kokil Ada ini juga apa sih? Recorder Iya record Oke Kita bahas Yamaha Pasifika 112 J ya J J nya apa tuh kira-kira Apa Silahkan dijawab G itu Jakarta mungkin ya Gini bikin di Jakarta ya Makanya mungkin Coba kita cari tau dulu J Ada J Unsur J gak disini? J itu Mungkin adalah Seri Gak ada Kalau VQM kan Qualted Eh Qualted maple Iya Kayak gitu-gitu J itu Gak ada sih Ganya Ntar Mungkin Biar lah jadi rahasia Antara Yamaha ya Dan orang-orang Jepang Disana ya Oke Ini menurut Gue Yang bikin dia Menjadi Apalagi seri 112 ini Emang bener-bener Jadi Kacang goreng lah Gitu lah Bestseller lah Bestseller lah Disini Dimanapun Berada men Di dealer Yamaha resminya juga Ya saat seri ini Soalnya emang ini seri murah meriah banget Dengan 2 jutaan Dia itu menawarkan Hambaker single-single Tuh Hambaker lagi Iya Hambaker single Tapi dia gak bisa split ya Gak bisa Kalau 112 112 gak bisa split Dan dia menawarkan Udah HSS gitu Terus banyak pilihan warna-warna Yang menarik juga Ada warna merah Kalau gak salah ya Terus biru Biru Lecet blue Oh iya gitu Jadi dia Ya ini dia Emang pasarnya Buat orang yang baru Mau start main Gitar Apalagi Anak-anak yang Masih sekolah gitu Sama bokapnya Beli ke toko musik Ya bokapnya kan Oh Yamaha doang ya Ke toko musik Bang ada gitarnya Yamaha gak Itu Pacifica apaan bang Mas gitu Pacifica apa mas Ini Yamaha Ini ada logo Kayak di motor Gue Ingat Iya kan Ini logo Yamaha Kayak di motor Wah Yamaha Udah pasti di depan Sikat aja Beli itu aja Nah ya Pak yakin Yamaha bagus Dan dia juga Pakai alder katanya Alder 2 juta Pakai alder bro Kita gak pernah mengerti Aldernya seperti apa Tapi ya udah percaya sajalah alder ya Bukan basswood ya Alder Gak tau gue Kan lo instrukturnya Setau gue sih alder ya Setau gue ya Tapi mungkin kalau salah Boleh dilurusin teman-teman Dalam komen Iya Mungkin juga Kadang gitar gini sih Gue juga beberapa kali Gue tau ini pake alder gitu Tapi untuk seri-seri yang Barunya Ternyata udah ganti kayu Karena aldernya udah gak diproduksi Untuk seri yang lebih tinggi Ada beberapa brand yang kayak gitu sih Kayak squire gitu Yang Tadinya pake alder Tapi Untuk seri sekarang udah ganti poplar Kayak gitu-gitu Ada gitu Tapi Setau gue sih Seinget gue sih Pacifica 112 pun alder ya Tapi mungkin Kalau udah ganti atau salah Mungkin boleh dibenerin Di kolom komentar Terus Maple neck Crosswood fingerboard Pickupnya pake apa gas Keramik Keramik ya Pickup-pickup Murah pada umumnya 2 jutaan loh Harapin Alniko Gak mungkin banget ya Part-partnya juga ya Part-part standar lah Ini lah Biasalah ya Volume tone Yuk kita cobain yuk Suaranya kayak gimana Gitar 2 jutaan Yang selalu laris Apakah benar laris Karena dia oke Atau emang laris ya Karena Yamaha Nah kita mau ada pembuktian Di video ini Coba Cleannya ya Oke Siap Gitar 2 jutaan Yamaha bro, coba sekarang Coba ya, neck dan middle ya Oke Middle Oke Ini middle dan hamburger ya Iya Oke Deket Oke Jadi untuk cleannya, kesimpulannya gimana? Saudara Bagas Oke Aman untuk harga 2 juta 2 juta, oke lah ya Oke Lumayan lah ya, playability nya gimana? Lumayan sih Lumayan lah ya So-so lah ya Dibilang enak banget, enggak Dibilang enggak juga Bisa dimainin Bisa dimainin Bisa dimainin ya Oke Kalau clean Single Ini gini gini Kalau clean Single coil sih Dengan Dan Gue sih enggak melakukan Yamaha Pasti presisi ya Jadi udah pasti presisi ini Yamaha bro gitu Mau dia keluarin gitar murah Gini sih Emang gini, 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 gini Jadi temen-temen saat beli gitar yang harganya murah sekalipun Tapi Brandnya itu udah brand gede atau brand terkemuka Lo enggak perlu ragu sih Kalau menurut gue sih Iya Karena dia mau keluarin seri murah kayak gimana pun Pasti dia akan mempertahankan Kualitasnya Kualitas minimal Enggak terlalu asal-asalan Walaupun dengan harga murah ya Hmm Karena Brand dia udah gede men Kalau dia keluarin Produk yang Murah doang Tapi busuk Enggak Mencoreng nama Mencoreng namanya gitu Iya Jadi Enggak perlu ragu sih Apapun itu sih brand sih Kalau emang brandnya udah oke sih Biasanya Dia mau keluarin seri murah pun Tetep dia jaga kualitasnya lah Kurang lebih ya 2 juta Masih bisa ngerasain Ini gitar 2 juta yang Bener loh Bener Gitu Ini walaupun 2 juta tapi Ya inilah harga 2 juta itu kayak gini Ada juga orang ngasih harga 2 juta Tapi gitarnya anjir aneh banget Banyak itu banyak banget gitu Dan ini ya Apalagi single coil sih Single coil suara clean sih Pasti aman sih Soalnya bodinya dibilang alder Walaupun aldernya sambungan Kita gak tau berapa piece kan Berapa piece Tapi karena dia alder Karena single coil keramik Pasti soundnya kayak gini sih Keramik tuh lebih 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 Eh Powernya lebih gede lah Nah lebih Gainnya lebih gede ya Gainnya lebih gede Jadi lebih Apa sih kalau bahasa ininya Lebih tembok gitu lah ya Iya dia jadi lebih bertenaga lah Kurang lebih lah bedanya kalau alniko lebih kristal lebih kristal jadi kalau bahasa gampangnya agak lebih vintage paling gampang dijelasin dengan kalimat awam lebih cenderung tipis cuman soundnya lebih lebih nyata gitu ya kalau ini ya udah gitu ya kalau 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 bahasa kasarnya gede bodong aja gitu Iya Iya soalnya kenceng powernya kenceng tapi ya iya gede-gede bodong aja gitu Iya nggak sih keramik begini lah ya Iya keramik ya seperti itu lah ya Oke kita mau coba keras dulu ya soalnya ini kita kita single-coil transnya harusnya sih enak coba nah kalau si keramik juga lalu emang kena gen dia emang lebih galak sih soalnya emang powernya lebih gede Oh ya maka lebih enak sih ya oke gede gini ya lebih gahar coba hamba keren nah gini emang kalau pick up-pick up murah ya atau pick up-pick up biasa ya emang soundnya dengerannya galak ya tapi kayak kumur kum kayak buyar gitu coba lo gendering coba lo gendering hamba keren ya galak gitu tapi clarity nya Iya itu sih emang bedanya barik harganya nggak bisa bohong jadi kalau lo mau denger galak-galak iya galak gitu tapi nah lo kayak galak ya kita nggak gimana ya ya kayak kemarin kita nyobain FDN kan clarity nya iya ini ya begini itulah bedanya gitu makanya baik lagi ada harga ada kualitas tapi aman lah gitu tetap kedengeran ini corta juga ya detilnya emang beda sih Oke jadi Yamaha 112 gimana kesimpulannya kita kasih sound galak galak dulu ya buat galak dulu sekali coba langsung ya hamba keren abang dulu ya oke lumayan sih kalau galak ya war gitu jadi ya gitu gimana playability nya gimana satu-satu dua nih gitar dua jutaan ability aman sih aman ada enggak enggak ini ya enggak enggak kayak kasar ya balik lagi yang waha bro aman 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 playability oke oke lah ya kalau disetting dengan benar oke lah inilah gitu ya terus terus kalau dari sound aman 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 untuk dua jutaan untuk dua jutaan ya ya daripada beli gitar custom custom yang enggak jelas custom high quality custom ya kayak gitu-gitu haki-haki gitu haki ya mendingan mendingan original ya mahal ya original dua jutaan oke lah ya oke jadi quality controlnya terjaga lah ya terjaga lah ini lu apalagi kalau ngelesin murid kan sering banget ya pakenya sama satu-satu dua ya untuk 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 yang baru start nyobain gitar elektrik itu kayak gimana sih gitu bentuknya atau gitar elektrik itu cara pakenya soundnya kayak gimana ya perkenalan oke lah tapi ya buat perkenalan oke gitu untuk perkenalan awal gitu itu manggung di sekolah bisa lah ya sekolah-sekolah oke lah gitu tapi kalau bawa serius ya balik lagi sih kalau emang budget tidak memenuhi ya mendingan ini sih daripada gitar-gitar yang gak jelas ya simpulannya oke lah ya dua juta oke dua juta worth it untuk dua juta ya oke lah dua juta Yamaha kalau gue sih emang ngomongin lebih ke bisnis ya di review kali ini ya si Bagas ya posisi dia player gitu lumayan kalau gue lebih ke bisnis Yamaha ya aman gitu kagak usah di review kagak usah dipajang di kita dalam tanda kutip kita bikinin video yang bagus-bagus gitu ya pajangnya Yamaha ya pasti laku aja jadi kalau gue denger ya sosok lah gitu ya dua juta lo mau ngarep apa gitu kalau gue selalu ngomong ya dua juta udah bisa bunyi aja syukur gitu bisa bunyi bisa main konci geng ga falesnya udah syukur gitu lo mau ngarepin apa lo mau ngarepin lebih apalagi men dua juta main hari gini men iya mau gimana lagi tapi kalau untuk Yamaha ya oke gitu lo beli dua juta lo jual bekas juga masih aman termasuk aman sih ini harganya masih relatif aman sih enggak banyak jatuh lo kalau Yamaha oke jadi ini Yamaha 112 untuk playability kita sebagai player oke lah oke untuk orang yang baru start mau kenalan sama gitar elektrik gitu aman banget kalau buat start ya ya start aman banget yang penting di setting nyaman aja ya di setup dengan baik tetep bisa bisa dimainkan dengan oke kok oke asal enggak yang pas beli enggak di setup pasti akan berasa banget nih soalnya kalau pernah 112 kadang orang jual kesini mampir kesini 112 yang bener-bener settingan pabrik lah iya anjir wah sulit dimain tapi kalau udah dari sini sih ya lo beli cobainnya di bangbong ya iya sih aman semua ya di setup ya ya walaupun gua gak setup banyak-banyak tapi pastikan gua cek dulu kan supaya yang penting bisa dimainin ini senar emang gak gua belum gua ganti jadi kalau gitar sini rata-rata senarnya gak gua ganti-gantiin men ganti-gantiin puyeng juga men kalau udah laku baru digantiin iya tapi kalau udah laku pasti kita gantiin kita bersihin lagi kita pastikan lebih amat lagi oke thank you untuk 112 thank you kira-kira apalagi yang kita mau review komennya di bawah ini entah ampli lah pedal atau apapun itu atau teman-teman ada yang mungkin ada brand atau entah itu lokal entah itu brand yang udah jadi gitu misalnya brand apalah let's say ampli black star atau white star misalnya ada brand misalnya bang mau di review dong sama bangbong nih bisa banget ya bisa ya tinggal kontek aja nanti kita akan coba review secara jujur tapi ya tapi harus jujur kayak beginilah review kita nanti nanti ada dua arah yang sebagai player sebagai pendengar dan sebagai pedagang ya pedagang ya jadi ini barang layak apa enggak doang gitu kalau penilaian gue sih cuman ini barang bisa dijual lagi apa enggak harganya bagus apa enggak gitu kan jadi di otaknya itu doang ya di otak gue cuman itu doang gitu makanya gue menghadirkan player player akan secara gitarnya kalau gue secara hmm didenger soundnya enak nih tampilannya oke bisa dijual lagi atau enggak harganya bisa masuk atau enggak cuannya bisa ada apa enggak ya gue akan nilai seperti itu ya oke kali ini ya makasih Vika thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you